Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Senang bertemu dengan ada lagi Dalam perkulihan teknologi informasi Untuk program studi magister terapan rekaisha dan teknologi manufaktur Baik, untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang bisnis proses Tentu sebelum memasuki teknologi informasi, sistem informasi Penting sekali kita untuk mengetahui keadaan sebenarnya Dan organisasi itu bagaimana bekerja Bagaimana berproses Tiap-tiap bagiannya seperti apa Karena ini harus diketahui terlebih dahulu Dan dipetakan Sehingga kita bisa Apa namanya Menganalisis Mungkin disitu ada sesuatu yang Tidak efisien Atau sesuatu yang kita namakan BPR Business Processing Engineering Kita sederhanakan Kita simpelkan Sehingga Proses menjadi lebih cepat Tepat dan akurat Tentu Ini semua dari tujuan Daripada sebuah Organisasi Atau dari sebuah Enterprise Atau perusahaan Ya Bagaimana Anda sudah siap Untuk mengikuti pergelangan saya selanjutnya Baik Kita langsung ke slide berikutnya Ya Untuk Lebih lanjut lagi Oke Baik Nah Ini slide kita selanjutnya Ya Sebelah ini Mungkin Anda bisa melihat Sini itu ada Struktur ya Dari organisasi secara fungsional Yang biasanya Ini memang Kebanyakan di Beberapa organisasi Mau seperti ini ya Terutama Yang di manufaktur ya Karena kita bicara Non-manufaktur Atau jasa Mungkin Tidak ada Sisi seperti ini ya Production dan purchasing Mungkin Itu kalau diakuting Namanya Bahan penolong Atau bahan baku Pembantu Bukan untuk Krawal materialnya Oke Kita bisa melihat Disini langsung ya Jadi Jadi Pada umumnya Ya Pada umumnya Sebuah Organisasi Bunya struktur ya Terutama Manufaktur ya Seperti ini ya Mungkin ada sedikit Berbeda nanti Di dalam Seperti apa Ini Yang akan Anda temui Adalah seperti itu Jadi Struktur fungsional Organisasi yang dapat Yang Maksudnya Yang Yang memanfaatkan Struktur fungsional Dibagi menjadi Beberapa fungsional Sebelah sini Atau Bisa jadi Namanya Departemen Bisa jadi DPC Dan segala macam Ya Yang Masing-masing memang Bertanggung Atas serangkai Aktifitas yang Saling terkait Erat Misalkan Departemen Akuntansi Keuangan Mengirim Dan menerima Pembayaran Dan Untuk yang Apa Misalkan Warehouse Ya Warehouse menerima Dan menginginkan Materialnya Fungsi atau Departemen Khas Ya Ditemukan Dalam Organisasi Modern Termasuk Misalnya Purchasing Ya Operasional Ya Kemudian Warehouse Ya Bagian-bagian Mungkin Bisa jadi Bagian Tergabung Dalam Operasional Tetapi Bisa juga Terpisah Warehouse Sales And Marketing Research And Development Yang Mungkin Di Indonesia Jarang Research Development Karena Lebih Kepada Assembling Assembling Rakit Saja Tidak Pengembangan Product Tapi Hanya Sebenarnya Mungkin Di PC Research And Development Hanya Sedikit Meng-customize Misalkan Dengan Kebutuhan Dengan Penyusuan Yang Ada Di Indonesia Memang Ada Juga Yang Membuat Suatu Di PC Reset And Development Sendiri Dan Ini Biasanya Kalau Kita Menuju Negara Yang Yang Maju Seperti Ini Cuma Indonesia Masih Kebanyakan Pada Tahap Assembling Saja Yang Melakit Finance Keuangan Tentu Di Sini Accounting Kemudian HR Human Resources Dan Sekarang Ini Pasti Ada Yang Namanya Sistem Informasi Atau Teknologi Informasi Atau Macem-macem Namanya Bisa Sistem Information Enterprise Architecture System Dan segala Macem Itu Bisa Jadi Berbagai Istilah Untuk IT Dulu Dulu IT Ini Di Sebuah Perusahaan Dikatakan Sebagai Supporting Ya Supporting Pendukung Tapi Sebenarnya Sekarang Menjadi Suatu Yang Utama Atau Enabler Perusahaan Tanpa IT Sekarang Tidak Akan Sanggup Bersaing Dengan Perusahaan Perusahaan Lain Ya Bukan Yang Core IT Saja Core Automotive Manup Perbahkan Apalagi Nggak Didukung Dengan IT Bukan Manufacturer Tidak Dukung IT Tidak Kompetitif Sekarang Anda Sendiri Saya Tanya Anda Mau Nggak Menabung Di bank Yang Nggak ada ATM Mikir Lagi Kan Mikir Lagi Emang Jadi Awet Sebetul Luang Tapi Mungkin Di era SMA Ada Saya Sempat Waktu Itu Bank Tidak Seperti Sekarang Yang Mungkin Bapak Bapak Juga Atau Anda Juga Pernah Malami Saya Sempat Ngambung Di kantor Post Yang Dicatat Itu Sekarang Kantor Post Sudah Berubah Mengganding BTN Dan Segala Macem Oke Ini Sebagai Gambaran Saja Jadi Kita Memang Harus Mengetahui Bisnis Proses Dari Suatu Organisasi Sebelum Masuk Atau Melihat Hal-hal Lain Analogi Informasinya Nanti Dan Nanti Mungkin Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Coba Memodelkan Bisnis Proses Ini Jadi Makanya Di Pertemuan Pertama Ini Kita Bahas Bisnis Proses Mungkin 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 Diantara Anda Sudah Mengalami Sehari-hari Tetapi Saya Kira Tidak Semua Berlatan Belakang Atau Saat Ini Beraktifitas Di Manufakturing Secara Real Langsung Baik Ada Istilah Baru Yang Lebih Relevan Yaitu Enterprise Memang Kalau di Bahasa Indonesia Kan Semuanya Perusahaan Company Enterprise Apalagi Factory Fabric Apalagi Perusahaan Organisasi Jadi Saya Lebih Sebut Enterprise Karena Gini Sekarang Dalam Ekonomi Perekonomian Global Saat Ini Prosesnya Bermacam Macam Bisnis Prosesnya Juga Akan Bermacam Macam Mungkin Langkah-langkah Yang Dilakukan Dari Mulai Hulu Sampai Ke Hilir Itu Banyak Sekali Jadi Kadang-kadang Langkah-langkah Semakin Banyak Sehingga Bisa Jadi Lokasinya Sudah Tidak Dibatas Negara Lagi Jadi Misalnya Sebuah Enterprise Memproduksi Sebuah Produknya Di Berbagai Negara Yang Tadi Saya Bilang Indonesia Kebagian Ngerakit Jadi Artinya Sebuah Pusahaan Akan Bisa Memproduksi Di Berbagai Negara Misalkan Blok Mesin Semua Jepang Sementara Body Carasorinya Di Indonesia Dipasarkan Di Thailand Jadi Produk Di Berbagai Negara Dapatkan Bahan Bahan Untuk Produk Berbeda Sebenarnya Sebenarnya Mungkin Raw Material Itu Bisa Jadi Dari Indonesia Kadang Kadang Kita Tidak Tau Bajak Di Impor Sebenarnya Buat Blok Mesin Mungkin Jadi Seperti Itu Karena Kita Tidak Bisa Teknologinya Sehingga Sebenarnya Balik Lagi Contohnya Minyak Bumi Dari Sini Di Sedot Dikilang Dekesplorasi Minyak Mentahnya Minyak Menyak Di Negara Maju Atau Mungkin Di Negara Lain Balik Lagi Dari Inggris Ke Indonesia Dipakai Orang Padahal Minyak Bumi Orang Indonesia Nah Seperti Itu Jadi Misalkan Proses Sepedah 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 Mungkin Main Cina Belum Tentu Semua Cina Atau Tadi Mobil Belum Tentu Juga Bahan Bakunya Mungkin Dari Indonesia Tapi Kita Nggak Bisa Bikin Blok Mesin Atau Teknologinya Gitu Spesifikasi Kualitasnya Bisa Belum Menyamai Yang Di Jepang Tentu Alih Teknologi Saya Bilang Alih Teknologi Itu Nggak Ada Yang Gratis Nggak Mungkin Tiba Tiba Begitu Itu Kan Yang Politik Politik Itu Nanti Dengan Ini Negara Cina Alih Teknologi Sementara Yang Dengan Jepang Tidak Dikasih Itu Semua Juga Sama Harus Kita Rebut Sebentar Jadi Di Sini Lokasi Gero Negara Sudah Tidak Mengenal Lagi Nah Itu Gimana Coba Kalau Masih Manual Tidak Mengandalkan Informasi Yang Modern Informasi Yang Modern Tentu Apa Yang Mendukung Itu Yang Mendukung Tadi Itu Reket Indonesia Blok Masih Di Jepang Nanti Dipasarkan Di Bangladesh Mungkin Ya Dari Sistem Kesitu Kita Menyebutnya Enterprise System Jadi Kita Tidak Mengenal Lagi Entitas Lokasi Tempat Gedung Tapi Menjadi Sebuah Sistem Yang Disebut Enterprise System Toyota Enterprise System Itu Mungkin Koneksi Antara Toyota Indonesia Toyota Jepang Toyota Thailand Mungkin Ya Nah Ini Jadi Akan Menjadi Sangat Penting Dan Karena Disitu Ada Memproses Efisiensi Dan Efektivitas Yang Itu Pasti Semua Bisnis Ingin Capai Nah Seperti Itu Kurang Lebih Ya Kalau Kita Lihat Di Belah Sini Tadi Saya Bicara Enterprise Dulu Ya Karena Ini Berkait Dengan Enterprise System Pasti Ada Triggernya Sampai Kedalam Outcome Apa Yang Mujudnya Ya Kemudian Disitu Akan Ada Functional Area Area Functional Area 2 Kita Nanti Akan Bahas Lagi Apa Itu Functional Area 2 Dan Mungkin Tiap Entitas Interface Sedikit Berbeda Setiap Satu Setiap 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 Bisnis Proses Adalah Sebuah Sekumpulan Sekumpulan Tas Or Aktifitas Yang Memproduksi Apa Yang Diinginkan Misalnya Diinginkannya Sebuah Produk Otomobil Otomotif Ya Setiap Proses Itu Dipicu Atau Ditringkir Oleh Sesuatu Event Tertentu Misalkan Penerimaan Customer Order Ya Customer Order Atau Regulasi Bisa Jadi Karena Demand Dari Customer Misalkan Cuma Indian Itu kan Udah ada Indian Mobil Nah Tentunya Kita harus Memproduksi Minggu Depan Mobil Yang Sesuai Dengan Demand Daripada Customer Sekarang Sistemnya Indian Mobil Karena Kan Gak Mungkin Bikin Bikin Ternyata Konsum Nggak Menginginkan Itu Misalkan Sekarang Bikin Kijang Inopar Ternyata Produksen Atau Masyarakatnya Customernya Lagi Nggak Butuh Kayak Gitu Atau Kijang Inopanya Tipe Yang Lain Nggak Mau Tipe Standard Sekarang Nah Gitu Atau Juga Kita Bisa Mengenali Kebutuhan Si Si Masyarakat Artinya Ada Forecasting Forecasting Tentunya Ini berdasarkan Historis Historis Belumnya Atau Estimasi Dengan Melihat Kondisi Dan Situasi Contoh Misalkan Wah Sebuah Fabrik Buku Tulis Dia Dia akan Mulai Meningkatkan Produksinya Di bulan Mai Karena Nanti Bulan Juli Akan Ada Peningkatan Misalkan Misalkan Seperti Itu Ternyata Berubah Luga Ada Pandemi Yang Mungkin Mencatatnya Tidak Sebanyak Atau Lembar Kerjanya Tidak Sebanyak Ketika Pembelajaran Dilakukan Tata Muka Ternyata Salah Juga Sehingga Kalau Ada Forecasting Untuk Peningkatan Produksi Tentu Dari Sisi Inventory Juga Inventory Juga Kita Sesuaikan Tentunya Mungkin Yang Anda Di Manufaktur Atau Kebetulan Assistant Manager Produksi Ini Mungkin Kuliah Ini Bisa Sambil Apa Sambil Mengedipkan Mata Juga Sudah Dipahami Tetapi Mungkin Saya Harus Memberikan Ini Untuk Di Antara Anda Yang Tidak Keseharianya Berada Dalam Proses Manufaktur Atau Mungkin Baru Nanti Berniat Setelah Selesai Gula Ini Akan Masuk Di Dunia Manufaktur Oke Seperti Itu Kurang Lui Baik Kita Langsung Beri Ke Slide Berikut Baik Kita Langsung Melihat Gambar Gambar Sebelah Sini Ini Adalah Key Bisnis Proses Mungkin Disini Banyak Banyak Apa Namanya Ada Dari Management Aset Atau Customer Service Ada Material Planning Ada Inventory Warehouse Lifecycle Data Management Ada Financial Accounting Ada Management Accounting Human Capital Management Management Orang Orang Program Project Management Tapi Yang Paling Simple Adalah Gini Kita Fokus Di Karena Saya Mau Arah Ini Adalah Manufacturing Maka Coba Fokus Kepada Ini Dulu Yang Procurement Production Production Procurement Artinya Tiga Aktivitas Ini Yang Procurement Membeli Production Membuat Makes Untuk Akan Menjualnya Oke Coba Kita Fokus Disitu Disitu Dulu Yang Pertama Adalah Procurement Proses Atau Membeli Proses Pengadaan Ini Mengacu Pada Semua Aktivitas Yang Terlibat Dalam Apa Bagaimana Membeli Atau Memperoleh Bahan Baku Yang Didunakan Oleh Sebuah Perusahaan Atau Factory Ya Membuat Produk Itu Kan Pasti Ada Bahan Bakunya Seperti Itu Kurang Lebih Kemudian Selanjutnya Adalah Ya Selanjutnya Adalah Bagaimana Proses Produksi Ya Membuat Max Jadi Melibatkan Pembuatan Sebenarnya Dalam Produk Ya Dalam Suatu Organisasi Tentunya Sedangkan Proses Produksinya Berkaitan Dengan Memperoleh Bahan Baku Internal Proses Proses Pengadaan Tadi Yang Terkait Dengan Prokerman Dengan Perlehan Babuk Yang Dibutkan Secara Eksternal Membeli Bahan Bakunya Itu Nah Dimana Langkah Selanjutnya Adalah Perlindungan Proses Yaitu Proses Bagaimana Menjual Yang Terdiri Semua Langkah Yang Terlibat Dalam Proses Penjualan Dan Penghiman Produk Ke Pelanggan Atau Ke Organisasi Pelanggan Ke Entitas Enterprise Pelanggan Karena Belum Tentu Langsung Ke End Customer Tetapi Bisa Jadi Produk Yang Anda Kirimkan Itu Bukan Customer Tapi Customer Lain Misalkan Anda Memperoleh Sorry Anda Membuat Pabrik Bisa Plastik Untuk Kemasan Belum Tentu Ini Dipakai Langsung End Customer Mungkin Ada Pabrik Kue Pabrik Kue Atau Pabrik Makanan Yang Membutuhkan Plastik Anda Sebagai Pembungkus Atau Kemasan Contohnya Misalkan Coca Cola Can Kaleng Apakah Coca Cola Bikin Ada Ada Yang Tahu Tidak Tentu Bagus Tidak Dibikin Tapi Dia Mengorder Dari Unicam Kalau Tidak Salah Saya Kebetulan Dulu Teman Kulia Adalah Manager Produksi Jadi Semua Ternyata Semua Minuman Kaleng Yang Ken Mengorder Ke Perusahaan Tempat Dia Bekerja Dulu Kebetulan Saya Di Tendek Industri Jadi Beberapa Rekan Memang Ada Yang Di Posisi Manager Produksi Manager Kualitas Dan Anda Juga Seperti Ini Sebenarnya Perkulian Ini Juga Bisa Membangunkan Membangun Networking Juga Jangan Sekedar Perkulian Seperti Biasa Harus Bisa Saling Memanfaatkan Ini Baik Itu Ya Selain Itu Mungkin Nanti Disini Juga Akan Melihat Ada Yang Namanya Lifecycle Data Management Design Di Hujung Sebelah Kana Ini Mungkin Men Support Desain And Development Rancangan Dan Pengembangan Daripada Product Ya Maksudnya Apa Dari Inisial Product Idea Sampai Ke Discontinion Product Sampai Ke Product Turunannya Atau Pengembangan Product Yang Tadinya Cuma Misalkan Sesuatu Product Yang Hanya Dipungsikan Core Core Funksionalnya Saja Ya Misalkan Tas Ya Hanya Sebagai Menaruh Barang Segala Macem Kemudian Bisa Juga Lebih Dikembang Extended Product Ya Tas Slempangnya Seperti Apa Ya Talinya Seperti Apa Sampai Ke Slating Model Jadi Sehingga Hanya Core Product Tas Sebagai Penyimpan Atau Pembawa Barang Ini Jadi Sampai Ke Discontinual Sampai Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dikembangkan Lagi Gitu Nah Kemudian Anda Di sebelah Apa Kiri Di sebelah Sini Ada Material Planning Ya Tentu Tadi Terkait Dengan Historial Tadi Yang Pembeli Saya Tadi Buku Ya Buku Apa Namanya Di Buku Ya Tadi Kan Ada Historial Biasanya Bulan Juni Itu Beli Banyak Beli Buku Ini Mungkin Harus Kitung Untuk Bulan Misalkan Bulan Juni Itu Atau Produksi Awal Juni Itu Bagaimana Nih Harus Ditingkatkan Atau Selembur Seperti Apa Ya Material Planning Sementara Juga Kita Harus Memprediksi Dari Dari Podcast Sales Forecasting Tahun Lalu Misalkan Paling Tidak Kita Harus Bisa Menyiapkan Itu Material Itu Ya Berapa Kuantitas Yang Harus Disiapkan Nah Ini Material Planning Selanjutnya Mungkin Disini Terkait Dengan Inventory Inventory Warehouse Management Nah Tentunya Ketika Tadi Sudah Dapatkan Forecasting Kemudian Masuk Ke Material Bahan Baku Yang Akan Disiapkan Dalam Memproses Tadi Produksi Tadi Ini Cukup 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 Masuk Ke Warehouse Kita Udang Kalaupun Tidak Bagaimana Akan Di Apa Namanya Pengirim Bisa Dijadwalkan Bertahap Tidak Semua Supaya Warehouse Kita Cukup Karena Kalau Kita Tidak Cukup Berarti Kita Akan Memerlukan Warehouse Tambahan Warehouse Tambahan Kalau Enggak Bangun Sewa Berarti Kalau Disewa Ataupun Bangun Apalagi Bangun Bangun Sebaru Itu Satu Budget Anggaran Anggaran Kemudian Waktu Kalaupun Sewa Tetap Aja Cost Yang Harus Ada Ini Mesti Dipikirkan Makanya Disini Kemudian Ada Asset Management Management And Customer Services Proses Ini Bagaimana Kita Memanage Asset Asset Yang Sudah Ada Entah Asset Bentuknya People Orang Ataupun Asset Yang Berubah Material Dan Mesin Terutama Untuk Mesin Jadi Kita Harus Mementan Juga Operasional Mesin Kalau Ada Mesin Produksinya Kurang Berjalanan Baik Mesti Di Per-refer Atau Di Perbaiki Atau Di Ya Namanya Mesin Itu Ya Harus Ada Maintenance Gitu Ya Harus Maintenance Berkala Itu Harus Di Perhatikan Gitu Ya Jangan Sampai Ini Mengganggu Proses Produksi Nah Kebetulan Saya Juga Punya Pengalaman Asset Management Itu Saya Sebelum Masuk Kedalam Menjadi Tenaga Akademik Seperti Ini Setelah Lulus Dari Teknik S2 Industri Saya Atau Sedang Ya Sedang Seperti Anda Mungkin Berkuliah Gitu Ya Saya Juga Mengambil Atau Punya Pekerjaan Pekerjaan Yang Sifatnya Subcon Gitu Ya Ini Juga Saya Pernah Juga Di Salah Satu Manopaktiri Jepang Ternama Itu Kadang Kadang Mesin Produksinya Mengalami Kerusakan Atau Ada Sesuatu Yang Harus Kita Setting Dan Segala Macem Tapi Entah Kenapa Itu Tidak Bisa Ditangani Oleh Di PC Sendiri Jadi Saya Kadang Mendapatkan Projek Nah Ini Saya Kadang Repair Mesin Produksinya Segala Macem Tentu Dengan Tim Saya Juga Saya Perpikir Pada Waktu Kenapa Harus Melalui Saya Padahal Saya Tahu Ini Perusahaan Besar Jepang Saya Tidak Sebut Nama Jadi Perusahaan Di Jepang Mungkin Kalau Merk Itu Lima Huruf Perusahaan Besar Jepang Ini Kenapa Yang ada Di Indonesia Kenapa Kita Kirim Saja Balik Ke Jepang Kenapa Harus Saya Yang Repair Walaupun Sebenarnya Itu Menguntungkan Saya Tetapi Ketika Ditanya Ternyata Kalau Direpair Di Jepang Dibalikan Itu Butuh Totalnya Tiga Bulan Totalnya Tiga Bulan Dan Ke Indonesia Total Bulan Balik Baru Bisa Dipakai Tiga Bulan Kemudian Sementara Saya Bisa Menyangkupi Sekitar Satu Bulan Artinya Selisih Dua Bulan Selisih Dua Bulan Ini Bisa Juga Mengganggu Produksi Kalau Mesin Cuma Ada Empat Yang Satu Rusak Ya Otomatis Tiga Dua Bulan Dengan Tiga Mesin Produksi Tentu Akan Beda Kuantitinya Kalaupun Ada Harus Dilembur Dan Nanti Usia Pakai Mesin Akan Berbeda Nah Sehingga Aset Ini Penting Kemudian Selain Aset Management Tadi Customer Customer Service Pelayanan Ke Customer Customer Yang Sudah Nah Selanjutnya Selain Itu Juga Disini Ada Human Capital Management Orang Orang Yang Ada Di Lingguan Kerjanya Manajemen Yaitu Recruit Membaru Kha Hiring Kha Harus Tahu Dengan Apa Kewijakan Polisi Pemerintah Omnibus Law Misalnya Sekarang Mungkin Pengusaha Lebih Menguntungkan Pengusaha Mungkin Sekarang Sepertinya Ya Mungkin Ada Juga Yang Belang Enggak Ya Gampang Lanya Kenapa Yang Demonya Itu Buru Bukan Perusahaan Kalau Perusahaan Agak Keberatan Misalnya Ada Yang Menguntungkan Keberatan Sekarang Gak Ada Di Omnibus Law Perusahaan Gak Ada Yang Keberatan Nah Human Capital Tadi Sudah Kemudian Juga Project Management Nanti Kita Akan Lihat Satu Satu Project Management Seperti Apa Itu Digunakan Untuk Kita Memplanning Merencanakan Suatu Project Besar Misalnya Konstruksi Dari Sebuah Pabrik Baru Atau Produksi Baru Yang Misalkan Contohnya Pesawat Terbang Itu Sebenarnya Lebih Sifatnya Bukan Manupacur Beda Dengan Mobil Mungkin Agak Combine Antara Manupacur Dengan Project Sebuah Project Karena Bisa Jadi Order Berikutnya Bukan Seperti Itu Lagi Ataupun Kalaupun Beda Beda Ya Seperti Itu Yang Kompleks Selanjutnya Financial Accounting Financial Process Management Accounting Untuk Kontrol Secara Managerial Atau Management Oke Baik Kita Bisa Bisa Lihat Sebuah Procurement 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 Berikut Di sebelah Ini Jadi Pada Dasarnya Procurement 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 Ini Mencakup Semua tugas Yang terlibat Dalam Bagaimana Kita Memperoleh Bahan Bakuro Material Yang Kita Butuhkan Dari Pendor Mungkin Bisa Digambarkan Di Sebelah Sini Gambar Sebelah Sini Jadi Procurement Disini Ada Terdiri Lima Langkah Di Lima Langkah Ini Yang Sebenarnya Kita Sesuaikan Yang Kita Bisa Sesuaikan Dari Lima Langkah Ini Lima Langkah Ini Ini Tiga Area Fungsional Yang Berbeda Pertama Di Organisasi Prosesnya Dimulai Saat Warehouse Menyadari Perlunya Pengadaan Nanti Mungkin Orang Warehouse Ngecek Romantilnya Tinggal Sedikit Lagi Karena Tingkat Persediaan Yang Rendah Kemudian Gudang Itu Pasti Mencatat Dokumen Dokumen Kementasikan Kebutuhan Sebagaimana Yang Sudah Terjadwal Nah Ini Kemutuhan Ini Bisa Kita Masukkan Dalam Sebuah Daptar Pembelian Daptar Pembelian Purchase Requisition Yang Dikirimkan Ke bagian Pembelian Bagian Departemen Purchasing Departemen Kemudian Para Gilelnya Purchasing Departemen Mengindirifikasi Pendor Pendor Mana Yang cocok Yang pas Sebenarnya Mungkin Kalau Perusahaannya Sudah Holding Dalam Satu Grup Pasti Pendor Pendor Ini Akan Digiring Ke Yang Dalam Holding Company Kemudian Dari Situ Membuat Pesanan Pembelian Dari Situ Akan Membuat Yang Namanya Pesanan Pembelian Yang Yang Apa Namanya Akan Dikirimkan Ke Pendor Kemudian Sehingga Nanti Si Pendor Akan Ngirimkan Raw Material Yang Akan Nanti Diterima Di Bagian Warehouse Intinya Seperti Itu Nah Dari Situ Kemudian Pendor Mengirimkan Paktur Oleh Tagian Misalnya Ke Accounting And Finance Biasanya Jadi Kemudian Setelah Memang Dicek Diverifikasi Sesuai Dengan Pesanan Maka Dia akan Mengirimkan Pembayaran Ke Pendor Dengan Demikian Ini Proses Sudah Selesai Antara Procurement Prosesnya Tinggal Dari Warehouse Nanti Akan Masuk Ke Bagian Lain Yaitu Production Nanti Kita akan Bahas Di Tentu Slide Berikutnya Nah Ini Kadang Kadang Kalau Yang Belum Mengenal Secara Langsung Di Lapangan Ketika Pendor Mengirimkan Faktur Itu Di Mandi Accounting Disitu Tulisannya Cash Mungkin Bagi Mahasiswa Yang Baru Masuk S1 Atau D4 Atau D3 Yang Terjun Ke Dunia Manufaktur Kalau Ngedengar Ini Misalnya Masih Bingung Kenapa Tulisannya Kok Cash Kok Nggak Langsung Diterima Duitnya 15 Atau Bulan Berikutnya Nah Itu Seperti Itu Gitu 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 Yang Tidak Langsung Sekarang Terjun Di Manufaktur Mungkin Kaget Itu Bukan Cash Pak Tapi Seperti Itu Kalau Sudah Lewat Tanggal 15 Biasanya Ada Tanggal Tanggal Tertentu Yang Di Fabrik Yang Di Organisasi Tentu Itu Harus Pembayarannya Menunggu Beberapa Hari Lagi Kurang Lebih Seperti Itu Nah Baik Ini Sebuah Proses Produksi Mungkin Saya Akan Jelaskan Sedikit Mengenai Mekanism Atau Prosesnya Jadi Pada Bahasan Tadi Selain Sebelumnya Saya Di Bagian Procurement Sudah Dijelaskan Sebelumnya Jadi Jadi Perusahaan Pasti Akan Coba Untuk Bagaimana Memenuhi Atau Mengorder Raw Materialnya Sehingga Ini Jadi Faktor Pemicu Untuk Jadi Proses Produksi Dimana Nanti Ada Raw Material Maka Kita Bisa Melakukan Proses Produksi Kalau Tidak Ada Raw Material Menufaktur Bisa Juga Jadi Melalui Pengadaan Tadi Procurement Tadi Jadi Nah Namun Di lain Waktu Perusahaan Juga Menggunakan Proses Produksi Untuk Memperoleh Bahan Yang Diputus Secara Internal Seperti Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Bahwa Pesanan Pelanggan Dapat Mengicu Proses Produksi Artinya Gini Tadi Produksi Itu Bisa Jadi Karena Kita Tahu Persediaan Kita Sudah Menurun Sehingga Kita Harus Memproduksi Lagi Di Warehouse Sudah Habis Atau Di Undang Untuk Disiap Stok Untuk Dipasarkan Sudah Penipis Karena Memang Mungkin Pembelian Juga Atau Karena Customer Demands Contoh Mobil Mobil Pakaian Sistem Inden Disini Agak Berbeda Dengan Konsep Kita Produksi Berdasarkan Forecasting Sementara Ini Berdasarkan Demand Demand Inden Gampang Seperti Itu Jadi Kalau Inden Berarti Pelanggan Memicu Proses Produksi Inden Tahun Bulan Lalu Cuma 100 Sekarang Inden 200 Ini Berarti Memicu Produksi Lebih Banyak Bagaimana Caranya Ya Sudah Kalau Kapasitas Machine Capacity Planning Capacity Required Planning Ternyata Dihitung Kurang Gitu Wah Gak Bisa Gak Cukup 202 Kalinya Maka Mungkin Caranya Lembur Atau Disubkankan Untuk Pekerjaan Tentu Karena Kalau Tidak Terus Menerus Ya Kalaupun Tambah Karya Una Atau Invest Mesin Baru Juga Ini Sesuatu Yang Mungkin Kurang Epsien Karena Setelah Itu Mungkin Kembali Lagi Diman Produksinya 100 Lagi 200 Lagi Jadi Alternatif Nya Mungkin Kalau Kapasitas Required Planning CRP Mungkin Anda Yang Dulu Background D4 D3 Tau Ya Kapasitas Required Planning Kita Bisa Hitung Dari Demand Apakah Kebutuhan Atau Bagaimana Kita Bisa Memproduksi Sekian Unit Tercapai Atau Tidak Nanti Nanti Kalau Tidak Tercapai Secara Apa Namanya Secara Biasa Gitu Ya Maksudnya Secara Alternatif Bisa Subcon Atau Bisa Lembur Gitu Atau Berapa Kali Sip Tapi Kalau Di Pabriknya Sudah Tiga Kali Sip Berarti Harus Apalagi Harus Subcon Ataupun Harus Impes Mesin Baru Gitu Nah Jadi Ini Yang Memicu Proses Produksi Jadi Sehingga Proses Perencanaan Juga Dapat Memicu Juga Produksi Proses Perencanaan Tadi Yang Kalau Apa Namanya Kita Melihat Bahwa Podcasting Dari Podcasting Yang ada Ternyata Agak Meleset Gitu Kan Wah Bulan Ini Biasanya Sih Gak Ada Atau Cuma Seribu Biasanya Ternyata Kebutuhannya Sudah Seribu Pas Gitu Sekarang Di Gudang Untuk Untuk Stok Produksinya Atau Stok Untuk Dipasarkan Sudah Menipis Gitu Barang Produksi Gimana Kalau Ini Nah Itu Juga Bisa Memicu Jadi Dua Dua Hal Yang Memicu Produksi Memicu Produksi Bisa Jadi Demand Yang Indien Tadi Atau Stok Yang Ada Di Gudang Warehouse Untuk Dipasarkan Ini Bukan Warehouse Bahan Baku Warehouse Untuk Dipasarkan Kan Pasti Gak Langsung Langsung Ke Distributor Ini Pasti Digudangin Dulu Baru Distribusikan Nah Ini Sudah Semakin Sehingga Produksi Normalnya Akan Terancam Maksudnya Terancam Safety Stock Untuk Didistribusikan Di Marketing Itu Menipis Nah Ini Perlu Perhitungan Lagi Sehingga Bagaimana Sehingga Strateginya Jadi Akan Meminta Produksi Baru Lagi Ini Stoknya Nipis Untuk Yang Melikin Safety Stock Sudah Dibawa Ambang Safety Stock Jadi Bisa Jadi Ini Nanti Akan Membuat Suatu Permintaan Kepada Nanti Yang Prokerman Tadi Lagi Bagaimana Bahan Yang Dibutuhkan Untuk Melisinya Produksi Jadi Ditambah Lagi Jadi Proses Berkaitan Dengan Nanti Werosuga Gudang Gudang Ini Bisa Dua Gudang Untuk Bahan Material Dan Gudang Yang Setelah Diproduksi Kan Produknya Pasti Gak Langsung Digirim Walaupun Kita Mengenal Just In Time Pada Kenyataannya Harus Ada Tempat Penampungan Tempat Tungguan Kalau Bisa Jadi Misalkan Begini Terutama Di Indonesia Misalkan Kita Mau Mengirim Tapi Kendala Misalkan Ada Libur Panjang Truk Tidak Boleh Mengirim Barang Nunggu Empat Hari Nah Itu Kan Akan Nanti Berpengaruh Sebenarnya Kalau Tidak Diantisipasi Seperti Itu Nah Ini Proses Produksi Memang Harus Banyak Melihat Parameter Jadi Yang Lain Terus Dengan Raw Material Juga Seperti Itu Nah Ini Kalau Kita Lihat Gambar Sebelah Ini Proses Gambar Fulfillment Belum Proses Ini Berkaitan Proses Bagaimana Memproses Pelanggan Artinya Pesanan Pelanggan Secara Efficient Nah Ini Sebenarnya Ya Tadi Ditrigger Oleh Pesanan Pembelian Pelanggan Yang Diterima Oleh Departemen Penjualan Nah Saya Contohkan Tadi Kasus Yang Inden Mobil Ya Berarti Kan Contohnya Toyota Saya Boleh Sebut Gampang Ya Gampang Contohnya Toyota Akan Tuh Dari Auto 2000 Misalkan Manufakturing Itu Yang Ada Di Sunter Dan Di Mana Cipitung Ya Setahu saya Cipitung Ya Itu Akan Menerima Dari Oh Bukan Maksudnya Sunter Itu Yang Automobil Yang Dikerawang Dikerawang Dan Dikerawang Dia Akan Menerima Inden Ya Dari Auto 2000 Kan Dia Pesan Ke Auto 2000 Artinya Departemen Penjualannya Di PC-nya Kadang-kadang Dipisah Perusahaannya Terdiri Atau Ada Yang Dalam Satu Organisasi Atau Yang Dipisah Contohnya Toyota Toyota Itu Auto 2000 Dan Tunas Ya Biasanya Yang Akan Menghandle Penjualannya Nah Dari Situ Dia Akan Mengirimkan Berapa Yang Inden Untuk Bulan Depan Ya Disini Ada Sales Order Tentunya Harus Dilihat Datanya Terkait Pesanan Nah Dicek Dilacak Ya Progress Ya Atau Nanti Dari Situ Akan Siap Untuk Ngirimkan Ke Pelanggannya Jadi Tentu Setelah Bagian Akut Tadi Memberitahu Bahwa Membuatan Fakturnya Atau Ya Mungkin ADP Loan Payment Pelanggan Karena kan Inden Itu kan Ada Minimal DP Yang Ngomongin Inden Pesan Mobil Cuma Ngomong Doang Gitu Kan Gak Pakai Inden Kan Nah Seperti Itu Jadi Pengiriman Kemudian Fakturnya Dikirimin Ke pelanggan Anda Udah Bayar DP Sehingga Kita Tembuskan Ke Toyota Manufacture Yang Membuat Dari Auto 2000 Seperti Itu Nah Mungkin Bisa Dilihat Di sini Di gambar Ini Di gambar Ini Kita Bisa Melihat Mulai Dari Receive Customer Order PO Menerima PO Dari Apa Namanya Customer Kemudian Si sales Membuat Sales Order Si Gudang Akan Ngirim Prepare Shipment Pick Pick Pack Send Shipment Ngirim Ngirim Tentu Ngirim Lihat Akan Cek Setelah Akan Mau Ngirim Pengiriman Dia Cek Membuat Apa Namanya Invoice Tagihan Setelah Tagihan Dibayarkan Ya Di Payment Barangnya Nanti Dikirim Gitu Ya Proses Seperti Itu Ini Untuk Yang Pulver On Process Ya Nah Baik Selanjutnya Adalah Kita Bisa Lihat Ini Proses Inventory Dan Warehouse Management Process Jadi Inventory Dan Warehouse Management Saya Gabung Sengaja Karena Ini Kaitannya Dengan Beberapa Bagian Erat Ya Kalau Bukin Terpisah Terpisah Mungkin Agak Sulit Juga Saya Jelaskannya Mungkin Gambarnya Agak Sedikit Kecil Ya Oke Tapi Gapapa Nanti Dapat Sliden Bisa Dibesarkan Nah Kalau Terkait Dengan Inventory And Warehouse Management Ini Jadi Terkait Penyimpanan Dan Apa Pergerakan Dari Sebuah Rauh Material Ya Ya Tujuannya Agar Ya Bisnis Dapat Beroperasi Secara Fisien Ya Dimana Material Itu Di Atau Material Ini Disimpan Ya Sehingga Dapat Dengan Cepat Mudah Di Ambil Gitu Ketika Diberlukan Ya Ini Mungkin Bisa Warehouse Yang Besar Gitu Atau Dimana Ada Ribuan Gitu Barang Barang Yang Berbeda Dan Jumlah Yang Besar Dan Tentunya Harus Perlu Management Warehouse Tersendiri Ini Kalau Anda Lihat Gambar Di Sebelah Ini Ada Empat Skenario Yang Menggambarkan Terkait Dengan Penyimpanan Warehouse Dan Penyimpanan Material Maksudnya Dan Bagaimana Pergerakan Dari Material Mungkin Dari Yang Atas Yang Kiri Atas Menunjukkan Permintaan Material Yang Yang Akan Digunakan Yang Yang Digunakan Semua Proses Produksi Bahan Bahan Ini Harus Ditempatkan Dan Kemudian Dikeluarkan Jadi Apa Namanya Saya Menyebutnya Apa Itu Production Plur Ya Salam Production Plur Ya Kemudian Apa Kita Bisa Juga Yang Di Selanjutnya Yang Di Bagian Selanjutnya Ya Di Bagian Yang B Ini Yang B Tadi Kan Yang A Itu Ya Masuk Ke Suppler Gitu Ya Request Material Dimana Kemudian Kemudian Tempatnya Dimana Kemudian Dikeluarkan Material Kemudian Yang Selanjutnya Yang Bagian B Ini Production Juga Production Jadi Production Menerima Material Kemudian Disini Setelah Menerima Material Berarti Dari Proses Produksi Kemudian Dipersiapkan Untuk Penyimpanan Jadi Maksudnya Tadi Dari 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 Proses Di A Bagian A Masuk Yang Bagian B Yang Bagian B Artinya Produksi Setelah Produksi Selesai Berarti Barangnya Jadi Nah Kemudian Disiapkan Untuk Penyimpanan Jadi Ini Tadi Beda Warehouse Tadi Warehouse Rauh Material Sekarang Warehouse Untuk Produk Yang Sudah Jadi Kewaden B Ini Atau Bagian B Ini Kudang 5 Bahan Dari Proses Produksi Jadi Udah Jadi Jadi Beda Yang A Dengan B Kalau A B Warehouse Warehouse Rauh Material Yang B Ini Maksudnya Warehouse Warehouse Yang Produk Sudah Jadinya Mungkin Tinggal Di Packing Atau Dikemas Seperti Itu Harus Diperlukan Proses Penyimpanan Nanti Langkah Langkah Untuk Menyortir Menyortir Produk Produk Yang Warna Merah Atau Produk Yang Tipe A Atau Tipe B Seperti Itu Misalkan Yang Bentuknya Kotak Yang Bentuknya Bulat Kalau Makanan Mungkin Yang Rasa Ayam Bawang Yang Rasa Karing Harus Dipilih Disortir Nah Terakhir Jadi Material Masih Di B Saya Bicara Di B Bagian B Material Dipindahkan Ke lokasi Yang Telah Ditentukan Yang Dipilih Jadi Proses Serupa Untuk Material Yang Dari Pendor Melakukan Proses Pengadaan Sebenarnya Tadi Di Bagian A Juga Gitu Tentunya Ada Ada Lokasi Lokasi Pemilihan Sortir Nah Kemudian Untuk Bagian C Bagian C Ini Bagian C Kalau kita Bisa Lihat Ini C Yaitu Procurement Tentunya Disini Procurement Terkaitannya Dengan Warehouse Jadi Warehouse Inventory Ini Gak Gak Hanya Di Rauh Material Ternyata Banyak Bagian Yang Terkait Dengan Banyak Departemen Yang Terkait Dengan Inventory Dan Warehouse Ini Nah Kemudian Yang Saya Bicara Di C Sehingga Di C Ini Ketika Pesanan Pelanggan Diproses Oleh Proses Procurement Ini Jadi Kurang Harus Menemukan Bahan Dan Mempersiapkan Pengirimannya Ke Ke Apa Ke Pelanggan Jadi Kalau Kita Lihat Ya Kalau Kita Lihat Mungkin Ketika Procurement Ketika Procurement Ini Di C Itu Menerima Material Short Material Nah Ini Ini Apa Setelah Di proses Produksi Itu Ya Procurement Nah Kemudian Semua Warehouse Semua Ini Kan Produksi Produksi Procurement Pulfillment Ya Apa Namanya Gudang Semua Mentori Semua Ya Di Procurement Dari Mulai Dia Menerima Material Kemudian Juga Menyiapkan Untuk Tempatnya Kemudian Apa Namanya Menyimpan Materialnya Sekarang Ketika Pulfillment Nantinya Untuk Pemenuhan Ke Market Mulai Dari Kita Bisa Menentukan Dimana Posisi Material Itu Ya Kemudian Dari 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 Situ Gunanya Pulfillment Kan Sebenarnya Penjualan Pemenuhan Kepada Customer Jadi Disini Preversivement Untuk Pengiriman Barang Sampai Menuju Ke Ya Proses Terakhirnya Itu Tentunya Kirimkan Ke Customer Jadi Ini Semua Isinya Gudang Lemua Selanjutnya Yaitu Bagaimana Seperti Proses Di Asset Management Ya Mungkin Bisa Lihat Gambar Sebelah Saya Ini Ya Jadi Dalam Asset Management Ini Lebih Fokus Bagaimana Pemeliharaan Ya Baik Preventive Maupun Corrective Ya Kalau Yang Dapat Materi Maintenance Pasti Sekarang Mungkin Ada Mata Kuliah Maintenance Tapi Yang Dulunya Backgroundnya Manufacture Atau Mesin Pasti Tau Lah Ya Preventive Corrective Predictive Juga Ada Jadi Pemeliharaan Predictive Dilakukan Secara Berkala Jadi Routine Jadi Nah Kalau Yang Corrective Kan Ketika Ada Kebutuhan Pas Nih Keluarnya Dimensinya Kok Terlalu Besar Ternyata Di Mesin Produksinya Harus Ada Yang Dikoreksi Settingannya Nih Sehingga Jadi Itu Bukan Hal Yang rusak Sebenarnya Hanya Settingan Atau Emang Terjadi Rusak Jadi Kalau Anda Lihat Gambar Berikut Bisa Kita Lihat Kita Bisa Sederhanakan Bisa Sederhanakan Dari Mulai Request Maintenance Autorize Maintenance Permanentance Kemudian Ke Settlement Tentunya Nanti Istilahnya Rebest Pembayaran Ini Bagaimana Misalkan Ada Suku Cadang Sperpot Yang harus Diganti Atau Biaya Untuk Maintenance Pelumas Dan segala Macem Seperti Itu Jadi Kalau Kita Melihat Situ Bisa Jadi Apa Yang Namanya Ini Jadi Bagian Jadi Pemicunya Apa Pemicunya Adalah Permintaan Pemeliharaan Yang Tadi Bisa Berupa Preventive Maupun Konektive Preventive Itu Sudah Sudah Rutin Ini Sebulan Harus Dicek Terus Diganti Rusak Tidak Rusak Atau Kayak Oli Seperti Harus Diganti Misalkan Pelumas Harus Diganti Nah Kemudian Untuk Apa Namanya Nanti Si 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 Production Jadi Akan Bagian Produksi Akan Menyuntui Permintaan Dan Pemeliharaan Yang Dilakukan Pada Tahap Terakhir Ya Tentu Ujung-ujungnya Finansial Finansial Jadi Penal Settlement Settlement Penal Penal Misalkan Ada Apa Ya Tanggungan Pembiayaan Yang harus Dibayarkan Oleh bagian Akunting Maupun Finansial Keuangan Sehingga Nanti Prosesnya Pekerjaannya Selesai Seperti itu Oke Baik ya Sekarang Ini Jadi Selanjutnya Yaitu Customer Session Process Disini Ada Create Service Request Authorize Service Perform Service Dan Settlement Juga Jadi Kalau Kita Lihat Ya Bahwa Apa Yang namanya Apa Customer Service Proses Tadi Sebenarnya Tadi Merupakan Dari Proses Serupa Yang Tadi Kalau Awalnya Permintaan Layanan Pelanggan Itu Awalnya Inden Inden Nah Ini Beda Kalau Tadi Keperimentan Dari Produk Sekarang After Sales Lebih Kepada After Sales Setelah Penjualan Biasanya Layanan Pelanggan Itu Sama Di PC Penjualan Juga Tapi Ini After Sales Services Garansi Semacam Itu Misalnya Mempergai Produk Yang mereka Beli Kalau Dalam Kurung Raktur Tentu Ada Apa Kerusakan Atau Mal Function Daripada Peralatan Yang Dia Beli Sehingga Bagian Biasanya Bagian Layanan Pelanggan Atau Ada Juga Menggabungkan Kedalam Layanan Sales Jadi Menerima Layanan Tersebut Biasanya Ada Departemen Yang After Sales Untuk Menangani Masalah Perbaikan Nah Pelesenya Biasanya Tergantung Apakah Layanan Dilindungi Garansi Apa Enggak Wah Ini Kayak Gini Udah Gak Garansi Lewat Masanya Ya Akhirnya Gak Diproses Kalau Masih Dalam Garansi Misalkan Oke Ini Belum Setahun Baru Bulan 29 Hari Maka Akan Diproses Misalkan Begini Oh Yang Ini Hanya Layanan Saja Sperpatnya Harus Anda Beli Lagi Jasanya Free Nanti Dari Situ Biasanya Nanti Pabrikan Akan Mengirimkan Faktur Ke pelanggan Akan Mencatat Pembayarannya Di Invoice Ada Invoice Sama Sih Sebenarnya Dalam Proses Tahap Ngerimus Dalam Fulfillment Juga Gitu Orang Lebih Seperti Itu Nah Dalam Sebuah Bisnis Proses Biasanya Jadi Repet Berulang Tapi Kadang Kadang Ada Juga Enggak Berulang Walaupun Itu Mirip Seperti Berulang Tapi Memang Produknya Beda Atau Ada Yang Unik Bukan Mass Production Nah Ini Membutuhkan Sebuah Apa Namanya Scoop Project Sendiri Jadi Ada Management Project Bagaimana Management Project Agak Berbeda Dengan Mass Production Biasanya Jadi Dalam Management Project Itu Tentu Harus Instalkan Misalkan Perluasan Fabrik Atau Pembuatan Suatu Produk Tentu Yang Ya Ini 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 Juga Terkait Dengan Biaya Nanti Spesifikasi Dan Waktu Misalkan Karena Ini Tidak Ter Produknya Tidak Dijual Ke Semua Pelanggan Atau Limited Edition Dibuat Misalkan Pesawat Terbang Pesawat Terbang Walaupun Sama Boeing Bisa Jadi Beda Setiap Masa Paya Penterbangan Mungkin Muntanya Beda Jangan Kan Pesawat Terbang Pesawat Tempur Bisa Beda F-16 Di Amerika Itu Dengan Satu Co-Pilot Di Indonesia Minta Dibuatkan Dua Pilot Dan Ada Belakangnya Ada Co-Pilot Jadi Dia Harus Modip Aslinya F-16 Pesawat Tempur Itu Satu Dengan Pilot Untuk Yang Dikirim Ke Indonesia Dibuat Dua Saya Tahu Tentang Teknologi Militer Mungkin Biar Tidak Rugi Kali Masa Masa Dinaik Padahal Kalau di Amerika Kalau Suat Tempur Pilotnya Satu Memang Sengaja Kalaupun Dia Meledak Yang Meninggal Itu Cuma Satu Aset Pilotnya Cuma Satu Yang Hilang Tidak Dua Mungkin Seperti Itu Jadi Beda Paradigma Jadi Ini Bagaimana Sebuah Proyek Berlangsung Jadi Ini Melibatkan Berbagai Macam Fungsi Area Jadi Tidak Struktural Kayak Tadi Untuk Proyek Itu Jadi Bisa Cabut Sana Bisa Cabut Dari DPC Ini Mungkin Ada Anda Yang Bergerak Di Bidang Proyek Ini Sudah Tau Proyek Selesai Dia Akan Kembali Ke DPC Masing Masing Nah Oke Saya Kira Apa Namanya Terkait Dengan Bisnis Proses Ini Tadi Saya Sudah Menjelaskan Gambaran Singkat Sebenarnya Daripada Proses Dalam Sebuah Industri Manufaktur Berikut Tambahan Tentang Manajemen Proses Yang Sebenarnya Kalau Terlalu Dalam Jadi Nanti Beda Mata Kuliah Manajemen Proyek Saya Cukup Tadi Gambarin Yang Ini Serilas Saja Jadi Kalau Ada Hal-hal Tentu Di Manufakturing Kadang-kadang Ada Yang Bersifat Project Tidak Mass Production Tidak Rutin Nah Itu Mungkin Bedanya Itu Aja Kalau Ini Di Bahas Setel Ini Matak Kuliah Sendiri Manajemen Proyek Nanti Ya Saya Kira Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Ini Memang Anda Harus Pahami Karena Nanti Kedepannya Ini Di Kuliah Selanjutnya Saya Akan Coba Untuk Membuat Bisnis Proses Model Yang Nanti Larinya Ke Apa Namanya Sistem Informasi Manufaktur Ya Atau Sistem Informasi Berdalam Sebuah Produksi Ya Baik Produknya Apa Aja Ya Gitu Kan Dari Situ Akan Memetakkan Alurnya Dan Coba Mungkin Setelah Petang Semester Setelah UTS Juga Kita Bahas Juga Atau Kita Gunakan Demo Aplikasi Aplikasi Yang Seperti Nanti Interface Resource Planning Baik Saya Kira Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di Kuliah Selanjutnya Kasih Kutuk Ketemu Ketemu Do Ketemu M Ketemu Juga Ketemu 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 Terima kasih.